Intro Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Shalom, selamat pagi Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini Marilah kita berdoa Allah Bapak yang di sorga Yang kami agungkan di dalam Yesus Kami sungguh bersyukur untuk hari yang indah ini Sebelum kami melakukan banyak hal Biarlah firmanmu menyapa setiap kami Kami sambut firmamu di dalam nama Yesus Amen Seberaku renungan kita pagi ini Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Diambil dari Habakkuk 3 ayat yang ke-19 yang berbunyi Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Dalam bahasa Angkola Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia Yang mendengarkannya merenungkan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita Saudaraku tema kita hari ini Aku sanggup Karena Tuhan Sahabat terkasih Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Pernah seorang pelukis Menulis judulnya Tangan yang menolong Dia melukis seorang nelayan tua Yang sedang duduk dalam perahu bersama seorang gadis kecil Yang duduk di sampingnya Keduanya sama-sama menggenggam dayung yang sangat besar Nelayan tua itu menatap si gadis kecil dengan pandangan penuh rasa sayang dan kekaguman Tampaknya lelaki itu mengatakan kepada si gadis kecil Bahwa ia boleh membantu mendayung perahu Gadis itu begitu bersemangat untuk membantu Sehingga ia merasa seolah-olah telah banyak membantu melakukan tugas besar Padahal jelas terlihat bahwa yang menggerakkan dayung berat itu Adalah lengan nelayan yang berotot itu Saudaraku Saya percaya kita sering mengalami tantangan yang berat Kadang-kadang kita merasakan Bahwa masalah dan tantangan yang kita hadapi Melebihi kemampuan kita Membuat kita stres, depresi, dan pusing tujuh keliling Membuat kita bertanya Mengapa Tuhan aku menderita Mengapa Tuhan hidupku begitu sulit Mengapa pencobaan dan tantangan ini Tuhan sangat berat Dan lain-lain sebagainya Begitu juga dengan Habakuk saudaraku Yang hidup sebelum bangsa Israel Dibawah kepembuangan Sang Nabi hidup dalam masyarakat Yang mengabaikan keadilan sosial Dan secara politik Mereka dilumpuhkan oleh ketakutan Atas sebuan orang-orang kasdib Habakuk 1 ayat 2 sampai ayat 11 Tidak hanya itu Mereka juga mengalami tekanan ekonomi yang parah Dimana pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon saitun mengesewakan Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang ayat 17 Itu berarti penghasilan tetap mereka Juga penghasilan tahunan Bulanan Mingguan bahkan harian mereka Hancur secara total Tetapi Nabi tetap tenang Penuh damai Dapat bersyukur Bersuka cita Dan bersorak-sorai Ayat 18 Mengapa bisa saudaraku seperti itu? Pirman Tuhan pagi inilah Yang menjawab kita yang berkata Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Dalam ayat ini Ada beberapa hal yang kita lihat Yang pertama Allah Tuhanku itu kekuatanku Artinya Dalam keadaan apapun kita Harus mengakui Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita Sumber energi Yang mampu memberikan kekuatan secara spiritual Fisikis dan fisik kita Kekuatan dan kuasa Tuhan Pasti lebih hebat Dari segala masalah dan badai Yang sedang kita hadapi Percayalah saudaraku kepadanya Dan andalkan dia Sebagai sumber kekuatanmu Dan jangan pernah berpikir Dan berencana mencari kekuatan yang lain Di luar Tuhan Ketika merasa buruk dan lemah Larilah dan carilah Tuhan Menjadi sumber kekuatanmu Kita dapat mempercaya Tuhan Sebagai kekuatan kita Sebagai kekuatan kita Di masa-masa sulit sekalipun Dan kedua Dialah perencana jalan keluar Dalam masa Allah dan badai Yang menerpam Dalam saat-saat dikatakan Ia membuat kakiku Seperti kaki rusak Saudaraku Kekuatan kaki rusak yang keras Dengan kuku terbelah Adalah kuku yang tidak terluka Oleh batu-batu tajam Tetapi dapat mencengkram Batu-batu cadas itu Karena Allah yang merancang kaki rusak itu Sehingga dapat memanjat bukit Dan menghindar dari musuh-musuh mereka Dan waktu dia memanjat Rusak tidak akan terslip Dan tidak akan terjatuh Saudara perhatikan ini Bahwa titik kekuatannya Bukanlah kekuatan dirinya sendiri Tetapi kaki yang didesain oleh Tuhan sendiri Itu berarti Tuhan sendirilah yang memegang kendali Atas hidup kita Dan yang merancang jalan keluar Dari segala tantangan yang kita hadapi Sebesar dan seberat apapun itu Karena kita ini adalah milik pusakanya Yang ketiga Dan sepatutnya lah Melalui iman yang begitu kokoh Dan luar biasa Sehingga sewaktu kita berada di puncak Bukit-bukit tinggi Sewaktu kita diberi kekuatan Menghadapi pencobaan itu Kita patut bersyukur Dan memuliakan Tuhan Saudaraku Mari kita sadari Bahwa jika sedang mengalami tantangan Kita boleh mengimani Bahwa bersama Tuhan Kita bisa dimampukan untuk mengatasinya Kita bisa gemakan seruan pemasmur Yang berbunyi Aku datang dengan keperkasaan Keperkasaan Tuhan Allah Masmur 71 ayat 16 Tuhan Yesus memberkati saudara Marilah kita berdoa Alah Bapak yang baik Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah kekuatanku Di saat menghadapi persoalan apapun yang menimpahku Dan karena engkau lah kekuatanku Dan perancang jalan keluar Dalam masalahku Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!